Auzubillahiminasyaitonirojim, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrohim, Alamin Allahumma soli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Puji dan syukur matrilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunianya kita semua mendapatkan nikmat iman dan Islam. Tak lupa, solawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin ya robbalalamin. Ashaduan la ilaha ilaullah wa ashaduwana muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan terjemah hadith sahih riwayat muslim nomor 50-61. Hadith muslim nomor 50. Telah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Said, dan Abde bin Humaid. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami, Abu Amir al-Aqqadi, telah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Solih, dari Abu Hurairah, dari Nabi S.A.W. Beliau bersabda, iman itu ada 73-79 cabang, dan malu adalah termasuk iman. Muslim, hadith muslim nomor 51. Telah menceritakan kepada kami, Zuhair bin Har, telah menceritakan kepada kami, Jarir, dari Suhail, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Solih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda, iman itu ada 73-79, atau 63-69 cabang. Yang paling utama adalah perkataan, El-a'ilaha illallahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu itu adalah sebagian dari iman. Muslim, hadith muslim nomor 52. Telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan Amru'an Nakid, serta Zuhair bin Har, mereka berkata, Telah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah, dari As-Zuhri, dari Salim, dari Bapaknya, bahwa Nabi mendengar seorang laki-laki menasihati saudaranya karena malu. Maka beliau pun bersabda, malu itu adalah sebagian dari iman. Telah menceritakan kepada kami, Abde bin Humait, telah menceritakan kepada kami, Abdur Razak, telah mengabarkan kepada kami, Mamar, dari As-Zuhri, dengan sanat ini seraya berkata, beliau melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang sedang menasihati saudaranya. Muslim, hadit Muslim nomor 53, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musana, dan Muhammad bin Basisiyar, dan lafaz tersebut milik Ibnu Al-Musana. Keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jafar, telah menceritakan kepada kami, Syubah, dari Kotadah, dia berkata, saya mendengar, Abu As-Sawar, menceritakan, bahwa dia mendengar Imran bin Hussein, menceritakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, malu itu tidak membawa kecuali kebaikan. Busyair bin Kaab berkata, itu tertulis dalam hikmah bahwa dari rasa malu itu timbul kewibawaan dan ketenangan. Maka, Imran pun berkata, aku akan menceritakan kepadamu, hadit dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kamu, silahkan, ceritakan kepadaku apa yang ada dalam lembaran lemabaranmu. Muslim, hadit Muslim nomor 54, telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Habib Al-Haritsi, telah menceritakan kepada kami, Hamad bin Zaid, dari Ishaq, yaitu Ibnu Suwaid, bahwa Abu Kotadah, menceritakan hadit. Dia berkata, kami berada di sisi Imran bin Hussein dalam sebuah rombongan, dan di antara kami ada Busyair bin Kaab. Maka, Imran bin Hussein, saat itu, menceritakan kepada kami. Dia katakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu itu adalah baik semuanya. Atau dia berkata, malu itu semuanya adalah baik. Maka Busyair bin Kaab berkata, sungguh, dalam sebagian kitab atau hikmah kami mendapatkan bahwa dari rasa malu itu akan muncul ketenangan dan kewibawaan kepada Allah, dan dari malu itu ada kelemahan. Maka Imran marah hingga kedua matanya merah seraya berkata, Kenapa kulihat aku ceritakan kepadamu dari Rasulullah Naun kamu justru menentang. Abu Qatadah berkata, maka Imran mengulangi hadit tersebut. Abu Qatadah berkata, dan Busyair juga mengulanginya lagi, sehingga Imran marah. Abu Qatadah melanjutkan, maka kita tetap mengatakan tentangnya, Karena kata-kata tersebut berasal dari kita wahai Abu Nujayt, itu tidak apa-apa, telah menceritakan kepada kami. Ishaq bin Ibrahim, telah mengabarkan kepada kami. An-Nadeler, telah menceritakan kepada kami. Abu Naamah al-Adawi, dia berkata, Aku telah mendengar, Hujair bin Arabi, al-Adawi, berkata dari Imran bin Hussein, Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semisal hadit Hamad bin Zaid. Muslim, hadit Muslim nomor 55, telah menceritakan kepada kami. Abu Bakar bin Abu Shaibah, dan Abu Quraib, keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Numair. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami, Kutaibah bin Said, dan Ishaq bin Ibrahim, semuanya dari Jarir. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami, Abu Usamah, semuanya dari Hisham bin Urwah, dari Bapaknya, dari Sufyan bin Abdullah at-Sakafi, Dia berkata, saya berkata, Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam suatu perkataan yang mana aku tidak menanyakannya kepada seorang pun tentangnya setelahmu dan dalam riwayat hadit Abu Usamah selainmu. Maka beliau menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu beristikomahlah. Muslim, hadit Muslim nomor 56, telah menceritakan kepada kami, Kutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami, Laids. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Rum bin Al-Muhajir, telah mengabarkan kepada kami, Al-Laids, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al-Hayr, dari Abdullah bin Amru, bahwa seorang laki-laki bertanya Rasulullah SAW, alaihi wa salam, Islam yang bagaimana yang paling baik, beliau menjawab, kamu memberi makan, dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Muslim, hadit Muslim nomor 57, telah menceritakan kepada kami, Abu At-Tahir Ahmad bin Amru bin Abdullah bin Amru bin Sar al-Misri, telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahab, dari Amru bin Al-Harids, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al-Hayr, bahwa dia mendengar, Abdullah bin Amru bin Al-Aish. Keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, alaihi wa salam, Muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, yaitu seorang Muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Muslim, hadit Muslim nomor 58, telah menceritakan kepada kami, Hasan al-Huwani, dan Abde bin Humaid, semuanya dari Abu Ashim, Abde, berkata, telah memberitakan kepada kami, Abu Ashim, dari Ibnu Jura'ij, bahwa dia mendengar, Abu As-Zubair, dia berkata, saya mendengar, Jabir, berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, seorang Muslim, yang sejati, adalah orang yang mana kaum Muslimin lainnya selamat dari, bahaya, lisan dan tangannya. Muslim, hadit Muslim nomor 59, dan telah menceritakan kepada kami, Said bin Yahya bin Said al-Umawi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami, Bapakku, telah menceritakan kepada kami, Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah bin Abu Musa, dari Abu Burdah, dari Abu Musa. Dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling utama dalam berislam? Beliau menjawab, orang yang mana kaum Muslimin selamat dari cercaan lisannya dan gangguan tangannya, dan telah menceritakannya kepadaku, Ibrahim bin Said al-Juhairi, telah menceritakannya kepadaku. Abu Usamah, ia berkata, telah menceritakan kepadaku, Burait bin Abdullah, dengan sanat ini. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah orang yang paling utama di antara kaum Muslimin? Lalu beliau menyebutkan hadith seperti ini. Muslim, hadith Muslim nomor 60, telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim, dan Muhammad bin Yahya bin Abu Umar, serta Muhammad bin Basisyar, semuanya dari At-Sakafi, berkata, Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahab, dari Ayub, dari Abu Kilabah, dari Anas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, tiga perkara jika itu ada pada seseorang maka ia akan merasakan manisnya iman. Orang yang mana Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, mencintai seseorang yang ia tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran tersebut sebagaimana ia benci untuk masuk neraka. Muslim, hadith Muslim nomor 61, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musana, dan Ibnu Basisyar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jafar, telah menceritakan kepada kami, Syubah, dia berkata, saya mendengar, kotadah, menceritakan hadith dari, Anas, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga perkara jika itu ada pada seseorang maka ia akan merasakan manisnya iman. Orang yang mencintai orang lain, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah, orang yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya, dan orang yang lebih suka untuk dilemparkan kepada api daripada dia kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya dari kekafiran tersebut. Telah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Mansur, telah memberitakan kepada kami, Anadler bin Shumail, telah memberitakan kepada kami, Hamad, dari, Sabit, dari, Anas, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana hadith mereka, hanya saja dia menyebutkan, daripada dia kembali dalam keadaan Yahudi Ataton Asrani, Muslim, bersambung. Terima kasih telah menonton!